Intro Hari ini saya ingin menceritakan tentang data mining dan apa-apa yang pernah saya lakukan Sebelumnya bernama saya, nama saya Rikardus Nagy Seperti yang jenang dia Saya S1 dari S2, S2 dari UTM, S3 dari UGM Kalau tidak ada data miningnya, sebenarnya data miningnya beberapa metode yang disini Itu hampir mirip, hanya iris, makanya iris Saya juga termasuk member dari ISM dan AYM, beberapa keanggupan asosiasi yang ingin Sedangkan kegiatan saya yang namanya, selain sebagai dosen, kami wajib yang salah satunya adalah Saya melakukan review jurnal di beberapa jurnal internasional ini Untuk IT sertifikat, mungkin bisa dilihat dalam tingkat saya yang beberapa isinya Nah, untuk mengawal, saya ingin bercerita Untuk mengawali ini Tentang revolusi industri Yang pada aku terlihat Pemerintah Jerman Dia menggunakan istilah revolusi industri 4.0 Nah, revolusi industri 4.0 ini Sebagai strategi high technology yang diterapkan di industri mereka Nah, penggunaan kata-kata istilah revolusi industri ini Menandakan ada yang berubahan yang signifikan Atau inovasi dalam proses manufaktur Nah, disini berdampak sesuatu pada produktivitas dan efisiensi Bisa dilihat bahwa revolusi industri dari 1.0, 2.0, 3.0 Dan yang bisa di muka dengar atau yang 4.0 Terus kok ada revolusi industri 4.1, 5.0 Nah, ini ada cerita Revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 Ini di teknologi baru Yang revolusional dapat membawa kabar baik bagi industri dunia Ini dari awalnya Mesin uap, ada listrik, terus ada komputer Kini Setelah 12 tahun Evolusi industri ini Seluruh dunia bersaing Dalam kerangka industri 4.0 4.0 itu ada AI, arti visual intelligence Dan ada data-data yang besar yang kita kenal sekarang Ada internet of things Di rumah kita bisa terhukum Wi-Fi Kita bisa bermain dengan augmented reality Kita menggunakan kecerdasan Kemampuan dari robot Kita menggunakan penyimpanan cloud Sekarang apa itu revolusi industri 4.1, 5.0 Revolusi 5.0 ini Sebenarnya sebagian pakar menyebutkan bahwa Pada saat ini kita sudah memasuki era 4.1 Dan sosiali 5.0 Bahkan ada white paper dari European Union ini European Commission Mengeluarkan white paper tentang industri 5.0 Yang berjudul enabling technology for industri 5.0 Jadi saya mengatakan ke arah 5.0 Karena hal ini Apa perbedaannya? Sebenarnya revolusi industri 5.0 Bukan pengganti atau pilihan alternatif Dari industri 4.0 Dan kelanjutan dari 4.0 Dalam revolusi industri 5.0 Masih sama Di data AI, IOT Konsep dari revolusi industri 5.0 Tidak dikembangkan berbasis teknologi Melainkan nilai-nilai Jadi tambahannya adalah tambahan nilai-nilai Yaitu sosial dan ekologis Tujuannya adalah Menghadirkan industri yang lebih berpusat pada manusia Industri yang berkelanjutan Industri yang tangga Jadi dari semua Itu masih sama Tetapi ada penampilan yang lebih fokus ke manusia Namun Sebelum kita membahas 5.0 Mungkin Apa dampaknya Kalau misalkan di 4.0 itu Dari sudut pandang teknologi Yang tidak perlu Seperti yang kita tahu Bahwa Revolusi industri 5.0 Dari sudut pandang teknologi Kita sering menggunakan Baksa Penggunaan dasar-dasar Sehari Bisa lebih berapa Ratus berapa puluh Berapa puluh Pesan Dalam setiap 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 Menirah Disini diperlihatkan Google Hingga 2.5 miliar Yang mencari Ada Bebagai aplikasi Meet Meet Tweet Ini masih Lutup di Bliter yang Lutup main Ada Instagram That's good Manusia Kita semua Menghasilkan Dana yang sangat Besar Disini Big Data Sangat Besar Dan Komplek Sehingga Tidak dapat Diproses Menggunakan Metode Yang Amat Kenapa? Karena Datanya Terlalu Besar Dulu Banyak yang Memperkirakan Bertambah 24 Matara 2012 Sampai 2020 Sekarang 2024 Semakin Besar Makin Karena Sampai AI Itu Kecerdasan Itu Untuk Bisnis Untuk Data Metis Untuk Olahraga Wajah Akhirnya Datang Sudah Ini Datang Dimana Pada Tahun 2015 Handphone Saja Smartphone Sudah Sampai Sampai 7 Billion Smartphone Di Sosial Media Data Data Yang Diproses Mencapai 100 PB Nah Pentabyte Berarti 10 15 Kosongnya Banyaknya Dari Notal 3 Juta Server Server Yang Dimiliki Untuk 3 Juta Server Sedangkan Facebook Dan Youtube Mencapai 300 Untuk Facebook Dan 1000 Pentabyte Untuk Youtube Benya Sekali Ini Ini Pentabyte Terima Sampai